Bukan keadilan, dan kalau anak-anak saya tidak bersalah, ya tolong bebaskan mereka. Pak, ini bagaimana tanggapan soal Ibu Rugianak? Ini ada dugaan disaksikan keluarga sendiri bagaimana? Ya kalau kita mau menyudutkan orang, kita nggak mau saya serahkan untuk ke pendamping saya, kuasa hukum saya dari tim Peradi. Bapak, yakin anak Bapak tidak bersalah? Yakin. Pak, tapi kan ini proses sudah berjalan, dan kemarin juga Pegi Setiawan tersangka baru itu berhasil memenangkan kekuatan peraparan. Kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk putera Bapak dan juga terpilih lain seperti apa secara umumnya boleh disampaikan ke depan kamera? Ya kalau harapan keluarga, ya utama kebebasan anak-anak saya. Pak, nggak ada kata-kata dari pihak Haji sendiri terkait dengan penangkapan dari tahun 2016. Ini kan juga sudah lama. Nah ini kenapa kalau Bapak baru sekarang untuk memberanikan diri untuk melaporkan? Nah, karena ya kita juga karena itu juga dari belum sempat, karena ditolong dari tim-tim Peradi itu. Karena ya saya juga berani nggak berani mengungkapin. Apakah berani mulai berani itu Pegi Setiawan beban? Iya. Enggak, enggak. Karena kita juga karena diarahkan ke tim Peradi. Berarti selama ini Hadi? Oh ya Bapak. Dedi Mulyadi. Berarti selama ini Hadi bukan tersangka juga ya Pak dari kasus ini? Atau gimana Pak? Ya aslinya sih ya intinya kuncinya anak kita itu nggak bersalah dan tidak melakukan. Itu aja. Jadi gini rekan-rekan sekalian. Kita boleh. Jadi saya bersama rekan-rekan kuasa hukum nanti Pak Asido boleh tambahkan ya. Apa yang disini Pak? Jadi gini ya kehadiran kami di Baris Krim hari ini ya ini adalah Pak Kasana orang tua dari Hadi. Kami adalah tim kuasa dari 6 terpidana ya selain Sudirman ya 6 terpidana. 6 terpidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya kenapa kita hari ini mewakili Hadi ya kan untuk melaporkan Ibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi setelah tim ya kami ini 120 orang 126 orang tim kan gitu kan kami rapat gitu kan kami rapat kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi ya menurut kami inilah satu-satunya jalan Bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa supaya peristiwa itu menjadi terang beneran kita adu apa namanya bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan ya kan. Kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan ya bahwa di dalam peristiwa yang sesungguhnya terjadi kenapa kita laporkan Rudiana ini kan peristiwanya terjadi sekali lagi supaya paham ya Bahwa itu adalah sesudah dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan oleh Pores Cirebon bukan kota ya oleh Pores Cirebon karena peristiwanya terjadi di kabupaten Cirebon bukan di kota Iptur Rudiana sendiri adalah unit narkoba dari Poresta Cirebon ya itu perbatasan yang masuk wilayah kota Cirebon itu hanya SMP 11 lewat ke situ sedikit itu sudah masuk wilayah juri prediksinya apa namanya Pores Kabupaten Cirebon Cirebon ya ketika dia melihat tanggal 28-29 dia ke Posek Talun dia melihat motor dan dia penasaran Iptur Rudiana ini melakukan penyidikan sendiri karena dia seorang anggota polisi tapi bukan punya kewenangan untuk ke situ kan gitu kan lakukan penyidik lakukan sendiri bahkan dalam kesaksian anggotanya yang kami baca di dalam BAP bahkan dia mengeluarkan seperindik sendiri kan gitu kan untuk melakukan penyidikan nanti kita uji aja lidik sendiri ya itu ada kesaksian di bawah sumpah yang mengatakan begitu anggotanya kan gitu kan lalu dari peristiwa itu ya kan dia datang tanggal dari 29-30 dia melakukan penyidikan sendiri tanggal 31 ya 31 Agustus dia pukul 10 melakukan penyidikan dan pukul 14 dia bertemu lah dengan saudara Aib dan Dede berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah ya kan lalu sesudah mendapatkan informasi terjadi ada kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede pukul 14 pukul 16 Aib menelpon Perudiana Aib Turudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di SMP depan SMP 11 kan gitu ditangkeplah ada 8 orang yang ditangkap diamankan atas keterangan dari informasi dari Aib dari 8 yang ditangkap itu satu akhirnya dilepaskan yang bernama Rinaldi kan gitu ya satu lepas 7 ini diperiksa sendiri bayangkan ini yang kami pertanyakan diperiksa sendiri ya kan Aib Turudiana walaupun dia seorang anggota polisi harusnya ini bukan perisiwa tertangkap tangan menurut kami harusnya sesudah dia mendapatkan informasi itu informasi itu dia informasikan ke siapa? ke reskrim reskrim lah yang akan menyelidiki kan gitu kan kalaupun dia mengamankan istilahnya apapun ya mari kita uji kan gitu kan buktinya faktanya bahwa terjadi penekanan penganiayaan dan ini yang kita akan buktikan kita laporkan ini hari ini kan gitu kan terjadi penganiayaan bahkan ini terjadi kepala itu apa namanya dipukul sampai nempel di benda bahkan ditusuk dari belakang kan gitu kan nah ini kita buktikan apakah betul apa enggak kan gitu ya kan kalau terjadi demikian akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? akhirnya mengaku kan gitu kan kenapa kami laporkan? karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah nah ini supaya menjadi nofum kira-kira jalan ceritanya begitu mungkin mau ditambahkan Pak Asido silahkan ini ketua PBH pusat ya Pradi jadi memang kenapa kemudian para keluarga terpidana dan terpidana ini ya mereka sekarang menjadi aktif ya untuk menemukan keadilan itu karena mereka datang ke Pradi ke tim Pradi yang di dalamnya ada juga pusat bantuan hukum Pradi jadi kita memang juga memberikan bantuan hukum pro bono jadi Avokat Pradi itu wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pro bono access to justice bagi seluruh masyarakat yang memerlukan kalau dalam perkara ini sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu dan paham lah ya kejanggalan yang menyebabkan banyak kegaduhan jadinya di negara kita ini sebenarnya bahkan belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya susah ditemuin ini kita butuhkan sebenarnya ya bagaimana supaya jelas perkara ini makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncullah gitu ya coba kita menggugah hatinya untuk begini kita empati atas kehilangan anaknya tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara kemerdekaan mereka itu direbut gitu nah ini kita harapkan kita lihat ya melalui video yang dia tampil hanya sekali itu yang kita ketahui sebenarnya disitu juga dia sudah mengalami kegundahan disitu ya dia juga berdoa semoga ini bisa diungkapkan padahal sudah ada ya menjadi korban menjadi terpidana di penjara seumur hidup nah inilah harapannya dengan adanya laporan polisi ini kita mengharapkan ayo Pak Rudiana muncullah gitu sampaikan kebenaran itu ya kalau semua sudah sudah kita tahu lah ya banyak sekali yang tidak sesuai tidak benar banyak sekali sudah ya bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jutek bagaimana juga yang dua saksi fiktif Liga Akbar juga dan seterusnya ya pra-pra di Lempegi jadi apa lagi yang kita tunggu ini sekarang ini kan gitu ayo muncullah Pak Rudiana sampaikan kebenaran itu biar juga tenang nanti ya almarhum di surga gitu ya biar bisa tahu jangan gara-gara ya seperti itu jadi overaktif nih sebenarnya kan ya wajar mungkin karena ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu tapi kalau sudah mengetahui ini tidak benar kita mengharapkan sampaikan kejujuran itu kasihan ini para keluarga terpidana para terpidana mereka ini ingin kembali ya merdeka ya tidak di dalam penjara jadi itu yang kami harapkan ya kalau tidak ini laporan akan jalan terus dan Pak Rudiana harus mempertanggungjawabkan itu saya rasa itu kami kalau ada pertanyaan kami hanya menyampaikan gini supaya lebih objektif maka kami membuka pintu membuka pintu lewat laporan-laporan yang kami sampaikan kalau menurut kami kan menurut kami dari tim kuasa hukum bahwa proses ini dimulai dari tahun 2016 kan menurut kami sudah apa ya mau dibilang cacat formil dan lain banyak hal yang kita sampaikan diragukan lah kan gitu kan hasilnya walaupun sudah inkrah secara apa? hukum ya secara faktanya inkrah tapi kami membuka pintu dengan kami laporkan Pasren, Kavi, Dede, Aeb dan juga hari ini Rudiana pintu masuk untuk penyidik untuk memulai satu proses yang baru kan gitu kan satu proses yang baru biarlah yang sudah inkrah itu kami akan tempuh yang namanya PK untuk menyelesaikannya karena itu apa namanya itu kan proses hukum yang sudah inkrah kita harus hargai kan gitu kan biarlah kami selesaikan dari situ sekali lagi kami tidak menyasar kepada institusi manapun kita ingin mengoreksi kalau bila mana ada kekeliruan pada masa lalu hukum ya mari kita koreksi sama-sama tidak kesalahan institusi secara polisi kepolisian tidak salah secara institusi ya kan ini oknum kan gitu kan oknum yang mungkin salah prosedur ya kan ini tentu kita harus koreksi tapi hasil pekerjaan dari kepolisian penyidik saat itu sudah diterima P21 oleh Jaksa sudah diperiksa di pengadilan tingkat 1 sudah di uji di banding bahkan sampai ke kasasi menurut saya ya kita hargailah pekerjaan itu kan gitu kan sistemnya tapi kalau memang ini salah ini menjadi satu catatan buat kita bahwa ini kesalahan yang berjamaah menurut kami ini sistem kan nah ini tentu prihatin kami orang yang tidak bersalah seumur hidup masalahnya ini 340 ada Junto 55 penyertaan pembunuhan berencana dengan apa ada yang turut serta persoalannya dari 8 orang 1 dihukum 8 tahun 8 tahun pun karena dibawa umur 7 terpidana lain semuanya rata seumur hidup lah kami buat kami penegak hukum dan praktisi hukum bingung gitu loh seharusnya yang paling berat itu adalah otak pelaku pelaku yang paling sadis ya kan ini semua dipukur rata ini kan pertanyaan kami dimana unsur keadilan yang kita ini kan ada apa pengadilan tahun 2016 itu kan gitu kan ini pertanyaan-pertanyaan ini loh kalaupun iya terjadi peristiwa itu ya kan gitu kan ini kan sungguh sungguh apa ya miris buat kami mereka kalau tidak kita tolong mereka akan sampai mati ada dimana penjara karena tidak dapat remisi tidak dapatkan keringanan apapun gitu loh kan garasi mereka sudah pernah lakukan walaupun oleh karena ibadah dari siapa dari petugas lapas mereka ikuti segala jalan karena kurang pengetahuan mereka itu pun mereka turuti kan gitu kan tapi ya itulah kemanusiaan dan dalam penegakan hukum maka kami Pradi ya tadi sampaikan ketua PBH Pak Doktor Asido Huta Barat ya kan bahwa Pradi lewat PBH kebetulan kami kejadian yang ada di Bandung maka kami kebetulan bersama-sama dengan PBH tim kuasa DPN kita sama-sama kita menangani kasus ini membantu para keluarga terpidana dan juga para terpidana itu rekan-rekan sekalian Pak kalau dari semangatauan tim kuasa hukum sendiri apa sebenarnya motif dari si Pak itu ini akhirnya juga menyasar dari keluarga terpidana kami tidak paham ya motifnya apa ya kami kan gak bisa sama ini kan gitu kan kami hanya mau serahkan saja kepada proses hukum yang berjalan tapi kami bisa maklumin lah sebagai orang tua tadi yang sampaikan Pak Doktor Asido ya kita bisa maklumin tapi ya menurut kami kalau gara-gara hanya ingin apa emosi lalu menghukum apa akibat ada 7 orang 8 orang yang terhukum kan gak benar kan gitu ya tentu kami simpati lah sebagai korban gitu apakah memang ini langsung menyasar atau sebenarnya sebenarnya ada hubungan dalam arti gak ada gak ada gak tahu kita dalam penyedikan kita belum tahu kita belum temukan itu aja makasih ya kami segera menyusun PK sedang berjalan ini kami tidak terburu-buru ya kami mau sampaikan gini kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana ya mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli yang akan datang itu kami bukan kuasa hukumnya kami tidak ingin terburu-buru kenapa kami tahu bahwa ini sudah produk hukum tentu untuk mengatasi itu kami tidak boleh sembrono kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid kan gitu kan kekeliruan hakim dimana ada cara penerapan dimana ada nofum dimana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK gitu ya jadi kami tidak buru-buru ya gitu kan yang terakhir dong kan Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak gak ngelakuin itu Bapak yakin dari hal apa sih kenapa kok bisa terasa dengan anak Bapak itu bukan berlaku dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah di rumah anaknya Pak Pasaran itu udah anak kesaksian segitu yang kami sampaikan anak Bapak gak ada di tempat di lokasi saat pengelolaan Pindah Calbon itu tidak ada semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasaran sudah ya rekan-rekan ya cukup ya satu aja sekali tadi gak dapat mulai di ulangin sekali lagi ternyataan kalau hari ini kenapa mau melaporkan itu Rudiana dan kenapanya dan harapannya kalau harapan saya sih untuk menegakkan keadilan karena anak itu saya anak saya itu yakin tidak bersalah itu aja terima kasih selamat menikmati